Intro Hei ya Jika kalian sampai disini Pasti kalian sudah nonton episode kupas sebelumnya dong Because Ceritanya sambung menyambung Jadi kalian wajib nonton episode sebelumnya dulu Biar gak bingung Sekarang Aku mau lanjut menceritakan Sequel ketiga film Pulau Hantu Film ini dirilis pada tahun 2012 Wih Lama juga ya Jaraknya 4 tahun dari sequel sebelumnya Dengan sutradara yang masih sama Yaitu siapa lagi kalau bukan Mas Jos Purnomo Menceritakan tentang Pulau Madara Yang dibuka lagi untuk umum Setelah kematian masal yang terjadi Di film sebelumnya Wah Ada yang penasaran gak Bagaimana nasib Dante dan Nero Jadi Daripada nunggu lama-lama Yuk langsung aja kita mulai Nero dan Dante yang sebelumnya kabur dari Pulau Madara Ditenggelamkan di tengah laut Nero nya selamat Namun dia kehilangan sementara Sebagian ingatannya Tapi Dante Dia gak pernah ditemukan Dan Nero juga gak mengingat kejadian apapun Dia hanya terbayang-bayang akan pergi berlibur bersama teman-temannya Tapi dia gak ingat Siapa saja teman-temannya Setelah kematian masal misterius yang terjadi di Pulau Madara Tempat itu sempat ditutup beberapa bulan Namun lambat laun Cerita itu akhirnya terlupakan Dan seorang pengusaha bernama Patigana Membeli pulau tersebut Untuk dijadikan tempat wisata Yang semakin eksotis Terlihat seorang pria sedang melakukan ewita di resort itu Kemudian usai mereka enak-enak Si wanita didatangi oleh sosok yang menyeramkan Untuk merenggut nyawanya 5.000 km dari Pulau Madara Beberapa anak muda sedang melakukan olahraga bersepeda gunung Nero juga ada di sana Bersama temannya yang bernama Kimo Mereka berdua ini cukup stres belakangan ini Dalam mencari pekerjaan yang sangat sulit didapatkan Nero lalu menemukan lokter di koran Dan mereka langsung datang untuk interview Di sana juga ada dua wanita bernama Okta dan Gabby Yang juga sedang melamar pekerjaan Nah saat mereka mengatakan bersedia ditempatkan di mana saja Keesokannya mereka diminta menunggu di Dermaga 13 Kemudian segera meluncur ke Pulau Madara Singkat cerita Saat tiba di sana Mereka disambut oleh Galigo Yang kalau kalian ngikutin ceritanya dari awal Pasti tahu dia siapa Nero merasa kalau dia seperti pernah bertemu Tapi dia gak mengingat pasti Nero juga sepertiga asing dengan tempat itu Dan seakan mengalami diafu Dia ketakutan tapi ketakutannya hilang saat melihat di sana banyak ciwi-ciwi yang cantik-cantik Aduhai mempesona Melegar-legar badai Belum lagi manajernya yang bernama Monica Huwi Seksi bahaya nol cuy Begitu pula dengan si pemilik pulau Huwi Ketampanannya Bikin ciwi-ciwi basah hamil tanpa disentuh Lihat saja ekspresi Gabby dan Okta ini Saat diajak keliling untuk mengenalkan fasilitas resort Nero benar-benar yakin jika dia pernah datang ke tempat itu Belum lagi dia melihat penampakan si hantu mulut mangap Mereka berempat bisa langsung bekerja saat itu juga Lalu menyambut kedatangan tamu baru dari desa Bernama Monca Yang berniat mau liburan Dan setelah itu gak ada adegan yang penting-penting Selain menikmati aurat para ciwi-ciwi sih Nah singkat cerita Suatu malam Nero menceritakan kegelisahannya Mulai dari kecurigaannya terhadap patigana yang bertingkah aneh Dan juga Galigo Yang sepertinya Nero pernah melihatnya Namun teman-temannya gak ada yang percaya Jika patigana itu orang jahat Karena orang ganteng kan selalu baik Nero lalu bercerita Kalau dia dan teman-temannya pernah ke suatu pulau Dan di pulau itu Ada penunggunya Kemudian teman-temannya satu persatu Dihapisi Kimo lalu dengan sombongnya mengatakan Gak takut apapun Karena dia memiliki jimat jenglot yang diketawain sama teman-temannya Tak berapa lama kemudian Kecurigaan Nero mulai terbukti saat dia melihat Galigo membawa sesajen ke belakang pulau Dan dia juga memergoki patigana bertingkah aneh keluar dari gudang Nero dan Kimo sangat terkejut saat melihat Patigana membunuh sepasang suami istri Suaminya ditenggelamkan ke kolam Sementara istrinya Diewita dulu sebelum akhirnya dikorbankan pada sosok menyeramkan Nero dan Kimo rupanya pergi Menuju ruangan patigana untuk mengambil kunci gudang Dan menemukan tentang berita patigana di koran Yang ternyata sudah menikah dengan artis ibu kota Tapi istrinya sudah meninggal Saat mereka mendengar patigana kembali Mereka segera bersembunyi di bawah kolong tempat tidur Hanya untuk diteror oleh hantu Si mulut mangap yang entah datangnya dari mana Tapi untungnya ada jimat saktinya Kimo dong Kemudian mereka segera pergi dari sana Saat patigana menuju kamar mandi Lalu mereka bertemu Gabby, Okta, dan istrinya Galigo Yang duduk santui di pinggir kolam renang Akhirnya mereka bersenang-senang di kolam kemaksiatan tersebut Keesokannya, saat asyik lari pagi Monika mengambil boneka yang tergeletak di pinggir pantai Iya, benar Itu boneka berhantu yang menyebabkan Meryl dan Kaila di film sebelumnya Menenggelamkan diri mereka sendiri di tengah laut Nero dan Okta tercengang heran Karena kamar salah satu pengunjung sudah rapi Seperti ada yang sudah membersihkan Ya, gak mungkin banget kan Tamu itu merapikannya sendiri Karena kan mereka sudah bayar Dan anehnya Okta gak menemukan barang-barang milik tamu itu Seakan mereka sudah pergi check out Koper dan barang-barangnya tamu itu Ternyata ditemukan di hutan pinggir pantai Oleh Gabby dan Kimo Saat mereka lapor pada Monika Tamu tersebut memang belum check out Dan Nero terkejut saat melihat boneka berhantu Ada di meja Monika Monika kemudian menemui Galigo untuk bertanya Tapi Galigo justru juga mau melaporkan Keanehan-keanehan yang terjadi belakangan ini Monika bertanya Apakah Galigo melakukan tugasnya dengan baik Dalam memberikan sesajen ke kuburan belakang pulau Galigo pun memastikan jika dia rutin memberikan sesajen Dan pengunjung juga gak ada yang pergi ke belakang pulau Mereka pun heran Apa yang sebenarnya terjadi Beberapa saat kemudian Nero membawa Okta untuk ngebuktiin Kalau Patigana itu memang benar orang jahat Dia membawa Okta ke gudang belakang tempat Patigana melakukan ritual Dan betapa terkejutnya mereka saat menemukan mayat istri Patigana yang sudah meninggal Tapi gak dikubur Melainkan dibiarkan mengapung di tempat yang seperti kolam gitu guys Sementara itu Kimo yang sedang membersihkan kamar mandi tamu ingin mencoba mandi di bed up Dan saat dia melepas semua pakaiannya Kemudian masuk ke bed up Dia mulai diganggu oleh hantu dan dia pergi berlari ketakutan Tanpa selai benang Setibanya di kamar Kimo segera mengambil jimat Dan mengusap-ngusap rambutnya Tapi jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda nih Kimo seperti sedang melakukan senam lima jari yang dipergoki oleh Gabby Hingga terjadi salah paham Namun ada yang lebih gawat dari itu Nero dan Okta memberitahu apa yang mereka lihat Dan mereka mulai curiga jika Patigana sedang melakukan ritual sesat Dan benar saja Ternyata Patigana harus meniduri tujuh wanita dan menukarkan nyawa mereka Usai diewita pada iblis pengontrol nyawa Demi menghidupkan istrinya kembali Dan Patigana ternyata sudah melancarkan aksinya beberapa hari belakangan ini Hingga sisa empat wanita lagi yang harus ditidurinya Malam itu Patigana berniat akan melakukan aksinya lagi Dan Nero juga Kimo yang mengintai Dipukuli oleh sosok yang gak diperlihatkan Patigana sendiri langsung melakukan trisam hingga tersisa dua wanita lagi Yang harus diewita Usai enak-enak Tentu dua wanita itu dijemput oleh sosok menyeramkan untuk dibunuh dan diambil nyawanya Sementara Nero dan Kimo yang pingsan Ditarik oleh seseorang dan bangun-bangun Mereka sudah ada di dalam kamar Kemudian mereka mendengar desahan kemaksiatan wanita dengan bonus suara ranjang goyang Yang ternyata Galigo sedang melakukan cocok tanam jam 11 malam Parahnya nih mereka disuruh nunggu tiga setengah jam untuk mendengar penjelasan Galigo Anjir itu nge*** apa bikin film sih Jam setengah tiga pagi setelah Galigo dan istrinya selesai mandi junub Dia mulai bercerita kalau dia yang sudah membawa Nero dan Kimo Karena mereka ditemukan dalam kondisi pingsan Nero dan Kimo pun yakin jika Patiganala yang sudah memukul mereka Gabby yang ada di kamarnya mulai diganggu oleh tulut ngap Dan Kimo mencoba menenangkannya Kemudian keesokannya Kimo menghayal digrepek-grepek oleh dua wanita Sementara Monika mulai diteror oleh hantu boneka Patigana sendiri kembali melancarkan aksinya Setelah Ewita dengan salah satu pengunjung Dia segera pergi dan cewek tadi didatangi sosok menyeramkan Yang akan mengambil nyawanya Meski Nero dan Kimo berhasil menahan raga cewek itu agar gak dibawa si hantu Tapi cewek itu ya tetap meninggal Karena nyawanya sudah ditukar dengan susu kental manisnya Patigana Jadi gimana nih cewek-cewek Kalian mau Ewita dengan cogan satu kali Tapi nyawa kalian hilang setelah dibuahi Atau Ewita berkali-kali dengan orang jelek Tapi masih bisa menjalani hari Kita tunggu jawaban kalian ya Setelah melihat kematian pengunjung di depan mata Mereka semua panik Patigana pun juga panik dan khawatir mereka semua sudah mengetahui rencananya Dan akan segera kabur dari sana Patigana memutus kabel jaringan dan aliran listrik Dan juga melepas kapal Agar gak ada yang bisa pergi dari sana Karena ritual yang dilakukan Patigana Masih belum selesai dan kurang satu wanita lagi Yang akan ditidurinya Sementara mereka yang tersisa Mulai berdebat dan percaya pada Nero Kalau yang meneror mereka saat ini Bukanlah hantu keramat belakang pulau Melainkan sosok iblis yang dibawa Patigana Untuk ritualnya Monika mencoba menelpon untuk meminta bantuan Tapi ya tentu gak bisa Karena kan kabel jaringan telponnya sudah diputus sama Patigana Mereka semua pun lalu sepakat untuk segera pergi dari pulau Mereka diminta segera berkemas Kemudian berkumpul di dermaga Saat mereka berkemas inilah Patigana yang khawatir usahanya akan gagal Dan sia-sia jika mereka semua keburu pergi Akhirnya dia meniduri Monika Si manajer Untuk segera menyelesaikan ritualnya Nero, Kimo, Okta, Gebi, Galigo dan istrinya Yang tiba di dermaga mulai panik Karena semua kapal menghilang Dan mereka juga khawatir pada Monika Yang tak kunjung datang Akhirnya mereka memutuskan untuk menjemput Monika Dan sebagian lagi diminta untuk membawa serta tamu pengunjung yang tersisa Monika sendiri yang ada di kamarnya mulai didatangi hantu yang akan mengambil nyawanya Beruntungnya Nero berhasil membawa Bu Monika Sebelum nyawanya diambil Tapi hantu itu merebut Okta yang ada di sana juga sebagai gantinya Sementara yang lain berhasil membawa satu pengunjung yang tersisa Dan Gebi terkejut saat mengetahui Okta sahabatnya sudah meninggoy Di gudang ruangan ritual Patigana Istrinya mulai bangkit Tapi tak berapa lama kemudian Dia berubah menjadi hantu mulut manggap kedua Yang membunuh Patigana Ya selama ini Patigana sudah ditipu oleh buku ritual Pembangkit mayat orang yang sudah meninggal Bukan orang mati yang bangkit Tapi iblis dari neraka Yang siap mengambil nyawa Nero and the gang yang menyaksikan bagaimana Patigana dibunuh Tentu berlari ketakutan Nero pun mengajak mereka yang tersisa untuk pergi ke belakang pulau Dan meminta bantuan pada hantu keramat kuburan kosong Tapi dalam perjalanannya Satu persatu dari mereka terbunuh Dimulai dari pengunjung yang selamat Kemudian Galigo dan istrinya Kini hanya tersisa Nero, Kimo, Gabby, dan Monica Keempatnya tiba di kuburan belakang pulau Dan Nero terkejut karena kuburannya ternyata sudah beranak-inak alias banyak Nero berkata jika ada penghuni baru yang akan merebut kekuasaan pulau itu Nero meminta agar si hantu penunggu pulau menampakkan wujudnya Dan melawan hantu baru itu jika masih ingin menjadi penguasa pulau Madara Alhasil hantu itu menampakkan diri Dan mereka segera kabur Tapi di tengah jalan Gabby terbunuh oleh si hantu baru Nero, Monica, dan Kimo berlari Dan tentu dikejar oleh si hantu sampai ketemu jalan buntu Tiba-tiba Si hantu mulut mangap putih penguasa pulau datang ke sana Dan berhadapan langsung dengan hantu mulut mangap merah baru Sementara Nero, Monica, dan Kimo memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur Dan berlari kemudian menaiki sampan Kedua hantu mulut mangap merah putih itu sepertinya sedang berduel Hingga terdengar jeritan dan mungkin si tulut ngap merah kalah Saat suasananya sudah senyap Tiba-tiba Sampan yang dinaiki Kimo, Nero, dan Monica mulai oleng dan bergoyang Dan mereka terjatuh Lalu ditarik ke dasar laut oleh tulut ngap penunggu laut Dan apakah bakal ada supeil berikutnya? Ghost Eastland atau Pulau Hantu 4? Entahlah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!